DPP Nasdem bersama DPD Nasdem Blora menggelar konsolidasi pengurus tingkat kecamatan dan ranting. Dalam rapat konsolidasi, pengurus DPP Nasdem Atang Irawan memberikan pengarahan kepada para pengurus partai dan kader untuk selalu optimis memenangkan partai Nasdem dalam pemilu 2024 dengan penambahan kursi DPR Pusat dan di daerah tiap daerah pemilihan. DPP mengajak pengurus dan kader Nasdem di daerah selalu menjadi pelopor perubahan serta memberikan manfaat bagi warga hingga kehadiran kader dan pengurus di tiap desa mampu menarik simpatik warga melalui gagasan dan program dari partai Nasdem hingga target perolehan suara nasional partai mampu tercapai. Atang Irawan menjelaskan penguatan struktural partai di tingkat bawah menjadi lokomotif utama untuk menggerakkan mesin partai hingga mampu menambah perolehan suara di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional di tiap daerah pemilihan. Yang pertama dilakukan adalah melakukan pengecekan kesiapan, salah satu instrumennya adalah mengecek kesiapan struktur politik sampai tingkat desa. Yang kebetulan di Belora ini hari ini kita melakukan pelantikan kepada seluruh jajaran DPRT yang dikumpulkan di ruangan ini. Karena memang skema untuk melakukan kontensasi politik di Nasdem sudah mulai sebetulnya sejak tahun 2022. Penyalahan SK serai 100 sekabupaten Pemilihan, terus tarjet kami untuk di tahun 2024, tapi seterusnya partai dari belakang sudah siap, sudah siap berbeda di pemilihan. Jadi untuk orang-orang ini kira-kira yang bakal maju di Pemilihan sendiri di BAPI, mungkin ada berapa banyak itu calonnya? Oh calonnya 45. 45. 45.